yang bisa kita cover, dari berita kemudian muncul di tahun 2007 kita mulai berpikir nih teman-teman di hukum online pada saat itu oke hukum online memang we providing impact ke semua orang kita pengen semua orang tahu peraturan yang ada di Indonesia kita pengen semua orang mengerti gitu kan tapi in order bisnisnya sustain ya hukum online harus bisa menghidupi dirinya sendiri juga gitu nah baru di tahun 2007 hukum online itu membuat semacam subscription programnya lah pada dasarnya at some point pernah pada masanya hukum online itu jualan kompilasi CD dan tapi seperaturan jadi ada pesanan dari lawyer oh saya butuh peraturan terkait pasang modal misalkan gitu apa bener-bener belinya CD gitu ya dan teman-teman juga tahu namanya CD ya bisa di copy juga gitu kan selalu ada resikonya nah 2007 sampai 2010 salah satu mungkin salah satu inovasi terbesar yang ada di hukum online mungkin sampai sekarang adalah kita mulai membuat analisa hukum jadi setiap ada peraturan masuk setiap harinya sekarang kita punya tim yang dedicated untuk membaca peraturan tersebut dan memberikan analisa analisanya sangat simple, brief audiensnya itu tidak hanya kepada orang dengan background hukum tapi juga orang-orang yang non hukum dalam hal ini C-level atau direktur dan lain-lain karena kita percaya pengetahuan terkait peraturan itu bukan hanya untuk orang hukum saja tapi ke decision maker contoh ini misalkan ada undang-undang baru undang-undang terkait konsumen misalkan kita langsung provide ini peraturan barunya seperti ini yang dulu itu seperti apa kita kasih matrixnya perbedaannya seperti apa sih dari peraturan sekarang dengan yang lama kemudian di bawah jika anda di bidang X kemungkinan ini yang berdampak jadi benar-benar satu analisa mendalam terkait perubahan peranuran nah disinulah bisnis hukum lain tumbuh hingga sekarang dan kami memiliki 1.600 pelanggan korporate perusahaan gitu ya jadi bisnis hukum lain itu full B2B saya bisa katakan semua revenue itu datangnya dari B2B hampir 95% dan dari subscription revenue nya itu totaling sekitar 75% dari pendapatan perusahaan itu hingga sekarang nah kemudian kalau saya boleh next ke sayangnya tulisannya tidak terlihat cuman salah satu yang konsisten yang dilakukan oleh hukum lain adalah kami menjadi penyambung antara informasi yang complicated yang sulit gitu ya untuk bisa dipahami oleh orang banyak nah lumayan jatuh nah sekarang tadi sempat beberapa kali juga di mention ya bagaimana cara orang mengkonsumsi informasi itu sudah kompliti berbeda gitu ya dulu ada search engine orang harus cari kemudian go through the website kemudian baca artikelnya kemudian baru bisa menjawab pertanyaan yang muncul nah begitu juga kita dalam melakukan riset hukum jadi Sampai jumpa